Kita agendakan pemeriksaan pendalaman kasus matinya Brigadir Yosua. Ini pemeriksaan akan dilakukan oleh Komnas HAM hari ini terhadap seluruh ajudan Irjenpol Verdi Sambo. Totalnya adalah berjumlah 7 orang yang akan diperiksa hari ini. Kami rangkum sekali lagi, sebetulnya ada 8 ajudan Irjenpol Verdi Sambo berdasarkan keterangan KERUL ANAM, Komisioner Komnas HAM. Tetapi karena yang satu sudah meninggal dunia, sehingga tersisa 7 ajudan dari Irjenpol Verdi Sambo ini. Nah kami juga tanyakan untuk apa pemeriksaan ini pendalaman-pendalaman seperti apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM. KERUL ANAM tadi tidak terlalu detail menyebutkan aspek-aspek atau hal-hal apa saja yang akan didalami, yang akan ditanyakan terhadap 7 orang ajudan Irjenpol Verdi Sambo itu. Tetapi yang ingin ditanyakan adalah secara garis besar bagaimana kemudian tugas atau bahkan workflow-nya para ajudan selama ini yang mereka lakukan selama bekerja bersama dengan Irjenpol Verdi Sambo. KERUL ANAM, Komisioner Komnas HAM tadi mengatakan bahwa pemeriksaan yang komprehensif, yang menyeluruh. Jadi tidak hanya dari pihak korban saja, tapi juga dari terhadap keluarga korban, maksud kami keluarga korban Brigadir Joshua, ini diperlukan pemeriksaan yang komprehensif. Kemarin terhadap tim forensik dari Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah Brigadir Joshua ini juga sudah dilakukan pendalaman, sudah dilakukan pemeriksaan begitu kemarin. Sekarang hari ini, 26 Februari 2022, giliran 7 ajudan dari Irjenpol Verdi Sambo yang akan diperiksa atau didalami, begitu ditanyai oleh pihak Komnas HAM terkait dengan beberapa hal. Kami tidak bisa masuk ke lantai atas dan juga mengikuti begitu karena memang ruangannya adalah tertutup, kapasitasnya juga terbatas begitu. Jadi kami para media hanya diizinkan untuk berada di halaman Komnas HAM sampai di wilayah lobby dari kantor Komnas HAM tersebut.